Anda masih menyaksikan kompas siang, saudara. Hari ini sidang lanjutan kasus kerumunan pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa Rizik Sihab kembali digelar. Sidang kali ini dengan agenda nota pembelaan oleh terdakwa Rizik Sihab. Selain terdakwa Rizik Sihab, pembacaan playdoy atau nota pembelaan juga dilakukan lima terdakwa lain kasus kerumunan petamburan diantaranya Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsi, dan juga Maman Suryadi. Jaksa penonton umum sebelumnya telah membacakan tuntutan penjara untuk terdakwa Rizik Sihab, yakni kasus kerumunan petamburan dengan 2 tahun penjara, sementara kasus kerumunan Megamendung dengan 10 bulan penjara. JPU juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan, yakni pencabutan hak menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat selama 3 tahun. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang playdoy dengan terdakwa Rizik Sihab, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Sindi Permadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sindi, selama siang, sidang ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi. Apa isi nota pembelaan yang dibaca oleh terdakwa Rizik Sihab ini? Dan kemudian siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini? Ya Nilo, hari ini agendanya adalah pembaca nota pembelaan atau playdoy saja, tidak ada pemeriksaan saksi. Playdoy ini disiapkan oleh baik itu terdakwa maupun juga kuasa hukum. Untuk Rizik Sihab sendiri, ia menyiapkan playdoy untuk 2 perkara sekaligus, yaitu untuk perkara kerumunan di Megamendung, yang sebelumnya dalam tuntutannya ia dituntut 10 bulan penjara, dan denda 50 juta, dan subsidi dari 3 bulan kurungan, kemudian untuk perkara kerumunan di Petampuran, ia dituntut 2 tahun penjara. Dalam playdoynya ia bacakan, memang tadi cukup lengkap, ia menjelaskan timeline dari tahun 2016, ia tadi sempat menyinggung sedikit, dari ia sempat melakukan unjuk rasa ketika ada pemilihan gubernur DKI Jakarta, kemudian ia juga sempat menyinggung soal alasannya overstay di Mekah, tapi yang kami garis bawahi ini adalah timeline yang ia jelaskan ketika ia tiba di tanah air, hingga saat ini ia menjalani persidangan. Beberapa poin yang kami garis bawahi adalah, ia menjelaskan pada tanggal, setelah ia melaksanakan pernikahan putrinya, dan juga maulid nabi di Petampuran, ia melakukan isolasi mandiri di Petampuran. Kemudian pada tanggal 19 November, ia pindah isolasi mandiri ke Bogor, kemudian pada tanggal 24 November, ia menjalani perawatan di rumah sakit umi. Ia menjelaskan, ia sengaja tidak mengabarkan ia dirawat atau terkait perawatannya itu, alasannya adalah karena ia tidak mau perawatannya terganggu, dan juga tidak mau membuat khawatir kerabatnya. Ia juga menjelaskan soal alasan pembuatan video oleh menantunya Hanif Al-Atas. Dalam video itu, kalau kita ingat-ingat lagi, isinya adalah menjelaskan bahwa kondisi Rizik Syihab dalam keadaan baik, Rizik menjelaskan itu adalah untuk menyampaikan kabar kepada kerabat-kerabatnya yang khawatir, bahwa ia memang dalam keadaan baik, dan pada saat itu hasil tes PCR-nya belum keluar. Hasil tes PCR keluar pada tanggal 30 November, isinya atau hasilnya adalah ia positif COVID-19, tapi dari hasilnya ia sudah lebih baik lagi, sehingga ia melanjutkan isolasi mandirinya di rumah, dalam keadaan baik tidak berbahaya lagi. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020, ia menjelaskan tidak memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, karena masih menjalani isolasi mandiri. Kemudian dijadwalkan pemanggilan ketiga. 2 Desember atau besoknya, 2 Desember 2020, ia menghadiri dialog secara online, ia menyampaikan juga dalam dialog itu, ia meminta maaf atas kerumunan yang terjadi, baik itu di bandara, Megamendung, dan juga Petamburan. Ia juga mengumumkan bahwa jadwal safari dakwahnya dibatalkan, kemudian panggilan kedua di Polda, ia juga masih belum bisa hadir, karena masih harus menjalani isolasi mandiri. Menurut dari pledohnya tadi, penyidik juga sudah menerima keterangan itu. Kemudian Rabu 9 Desember 2020, ia diumumkan sebagai tersangka, hari Senin 14 Desember 2020, ia kemudian ditahan di Polda Metro Jaya. Ia tadi juga sempat mempertanyakan dalam pledohnya, mengapa dalam dakwahannya, dalam pasal-pasal yang disangkakan, dalam dakwahan juga yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kenapa dikaitkan dengan larangan atribut FPI, kemudian juga mengapa dikaitkan dengan keabsahan legalitas dari lahan dan juga pondok pesantren agrokultural di Megamendung. Juga ia kemudian menegaskan bahwa tidak ada klaster Megamendung, murni spontan untuk kerumunan yang terjadi Megamendung pada saat itu. Hingga saat ini pembacaan pledoh dari Rizik Syahab sendiri masih berlangsung, nanti ada rencananya akan dilanjutkan dengan pembacaan pledoh dari kuasa hukum. Sidangnya masih berlangsung di dalam untuk pembacaan pledoh. Sindi, kita tahu dalam beberapa kali persidangan, ini ada sejumlah simpatisan Rizik yang hadir, sehingga harus dilakukan pengamanan. Kalau Anda pantau hari ini, bagaimana situasi di luar pengadilan? Apakah kemudian ada pengamanan ekstra di sana? Dapat saya katakan pengamanannya atau akses untuk keluar masuk juga ini dijaga ketat. Memang kalau kita mengingat-ingat untuk sidang dakwaan pertama kali atau sidang di pengadilan negeri Jakarta Timur, ini sempat lebih ketat lagi. Awak media pun tidak boleh masuk, dijaga ketat. Kemudian juga ada kawat berduri. Kalau untuk hari ini, kami awak media dan juga masyarakat yang memang ada perkara atau ada keperluan di pengadilan negeri Jakarta Timur ini masih bisa masuk. Tapi penjagaannya ketat sekali. Kami untuk awak media saja pertama harus mengisi absen terlebih dahulu, kemudian menunggu dipanggil dalam beberapa kloter. Ketika masuk, kami juga harus menunjukkan isi tas kami. Kemudian ada body check, kemudian kami menukar ID card kami, baru boleh masuk. Sementara untuk masyarakat juga sama, mereka menunggu dipanggil berdasarkan nomor perkara, dicek secara ketat, kemudian juga harus melewati metal detektor. Baik, ada pengamanan yang ekstra dilakukan dalam persidangan risik siap kali ini. Terima kasih. Laporan Anda Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur.